Burung berbagai jenis ini dilepas liarkan oleh Balai Gakum Melikungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Selatan di Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin, Kabupaten Banjar. Burung ini merupakan hasil sitaan dari tindak kejahatan penyelundupan keluar kalsam melalui jalur laut di perairan alu-alu Kabupaten Banjar pada 5 Juli 2024 lalu. Ada pun jenis burung yang diamankan dan dilepas kembali ke alam liar antara lain, Gracula religiosa atau Beo, Platilopus galericulatus atau burung cicilin, serindit, cucak hijau, kolibri ninja, madu kelapa, kacer, murai dan kapas tembak. Dari kasus tersebut petugas turut mengamankan 2 orang terduga berinisial AL dan AH serta 2 buah mobil pengangkut. Sesuai, jadi ada pohon tutupan di kertasnya bagus, kemudian tetap sediaan pakan alami, jadi pohon juga ada juga. Yang berikutnya juga, jadi kita melihat juga, kita hurangi pernah ada jenis-jenis yang sebelumnya ada, tapi sekarang tidak ada, nah kita masukkan lagi ke sini. Mungkin lah kan, bio yang dulunya ada, tapi karena perburuan dan lain sebagainya, nah kita reintroduksi lagi, kita lepaskan lagi di sini. Yang ketiga ya, kemampuan survive-nya itu kita perkirakan predatornya, kemudian kompetitor, teman-teman melakukan survei. Penyelundupan satwa sendiri merupakan kecewatan serius dan menjadi perhatian dunia internasional, sehingga penandakan tegas akan dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga habitat satwa yang dilindungi. Mauwardi, Duta TV Banjarmasin